Atta datangin rumah selegram Fuji Utami setelah kakak Marisha Ica beritudingan pada dirinya pakai narkoba. Terkait hal itu Atta Halilintar datangin Fuji dan bertemu langsung dengan selegram Fuji Utami terkait hal itu yang baru-baru ini beredal ke media sosial. Selain itu yang kita ketahui selegram Fuji Anti Utami alias Fuji merasakan kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Kegelisahan itu, kata Fuji, kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Hal ini diungkapkan Fuji ketika diundang dalam podcast Youtube milik Denny Sumargo. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait pandangan hidup dari mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Denny Sumargo lantas penasaran soal kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ya banyak banget privilegenya. Tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekadar kebebasan aja sih. Hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengikat dan mencekik aku, kata Fuji, dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku, sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilainya kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase ngupload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana. Lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini. Aku sering kok, bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, Beber Fuji. Di sisi lain, Fuji mengaku sulit membedakan mana fans mana haters di media sosial lantaran sikap mereka begitu mirip. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, ujar dia. Selain itu Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji mengaku sering menegur akun-akun Instagram yang membuat konten tentang dirinya. Adapun yang Fuji tegur adalah akun yang membuat konten tentang dirinya namun dinilai kurang tepat. Fuji mengatakan, kebanyakan yang ditegur adalah akun fanbase. Kalau misalnya akun fanbase mengupload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kata Fuji dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Rabu, 1 April 2024. Bahkan Fuji tak segan-segan untuk memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, ujar Fuji. Selain itu, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan haters di sosial media. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini menilai sikap keduanya begitu mirip. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, jelas Fuji. Selain itu wajahnya disebut mirip tante-tante hingga, aura maghrib, Fuji menanggapi sindiran dari para haters. Ya, baru-baru ini, putri Haji Faisal ini wajahnya disebut mirip tante-tante meski usianya baru 21 tahun. Tak tinggal diam, Fuji pun buka suara soal. Tak tinggal diam, Fuji pun buka suara soal. Terima kasih.